Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Alladhi amuzala sakinata fi kulubil mu'minin Yasdadu imanam ma'a imanihim Walillahi junudu samawadi wal'ad Wa kanallahu aliman hakeema Ashadu an la ilaha inallah wahdahu na sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyina Wa kurrati ayurina muhammadin Wa ana anihi wa ashabi ajma'in Wa man nabi'ahum bi ihsanin ina yawmiddin Wa dina billahi rabbah wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyun wa rasulah Rabbana zilna ilma wa razukna fahma Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Wa rizkan tayyiba wa amalan mutakabbala Allahumma sra sederuna mo bifaydi alimani fitik Macamiri tawakuni alik Wa hina bima'rifatik ma'midna alashyaadat livesabilik Atau anna kansi ma'lamania sehat Inna kanik ma'l ma'la wa li'mannakhir Allahumma amin Baik abis sekalian Alhamdulillah Mari kita syukuri bersama Selamat malam hari ini Kita Dipertemukan kembali Allah SWT Untuk melanjutkan kajian kita Sampai dengan Halaman yang ke-34 Insya Allah bangga Lersan ya Halaman dikambat Yaitu Surah Al-Baqarah 216 sampai 219 Yang tadi Saya bacakan Di sholat tadi Baik Kita mulai yang pertama Ayat yang ke-216 A'udhu billahi Manas shantanir rajim Kudiba alikum Alkitab 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 Allah telah Allah telah wajibkan Atas keren Wahai orang-orang yang beriman Alkitab 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 Bukan statusnya itu orang yang tidak beragamai sampai maksudnya mereka yang Yaitu Dijelaskan di dalam nanti di dalam ayat yang keduanya Ayat 217 Sedangkan perang itu sendiri Itu bagi kalian adalah sesuatu yang makruh Makruh artinya apa? Tidak disukai Atau dibenci Menurut ya tobiat manusia Namanya manusia itu aslinya pasti tidak suka dengan perang Tetapi Allah wajibkan perang Ini uniknya Jadi ada agama Islam itu ada yang sesuai dengan tobiatnya manusia Maksudnya tinggal menjalankan Ada yang butuh perjuangan untuk menjalankannya Karena bertentangan dengan tobiatnya Contoh yang sejalan dengan tobiat Perintah Allah Makan dan minum Makan dan minum itu berat tidak? Perintah Allah makan dan minum itu apa beratnya? Kan tidak ada Karena apa? Sesuai dengan tobiat kita Tapi kita suka makan dan minum Tapi untuk perang ini termasuk yang Tobiat kita itu menolak Nah gitu Jadi kita harus tahu beragama ini tidak selamanya Sejalan dengan tobiat kita Dan tidak selamanya bertentangan dengan tobiat kita Contohnya kalau menikah itu sesuai gak dengan tobiat? Sesuai kan Berhubungan suami istri sesuai kan gitu ya Kalau puasa Nah karena puasa disuruh ngempet gitu ya Nah itu Nah sehingga Khusus tentang perang ini termasuk yang kategorinya itu Tobiat manusia itu gak suka Nah tapi uniknya justru Allah wajibkan Nah inilah Berarti apa jawabannya? Karena hidup adalah ujian Itu yang paling mungkin untuk dijelaskan Ya Makanya banyak orang Cinta damai tapi perang makin Ramai Apa itu Pak? Kosita Nasidari apa ya? Banyak orang cinta damai tapi perang makin Ramai Pusing-pusing aku memikirkan katanya begitu Katanya Mbak Nasidari ya di tahun 80an Nah itu Apa Keadaannya Nah tetapi mengapa sudah tahu Tentu saja Allah tahu Perang itu merupakan Perintah yang tidak sesuai dengan tobiatnya manusia Kenapa kok diperintahkan? Nah disini masuk kok idahnya Pak Kok idah kehidupan yang perlu kita pegang betul Nah sebelumnya Kenapa kok tobiat kita itu tidak suka? Karena Karena beratnya Perang itu berat Termasuk karena banyak marah bahayanya Risikonya nyawa Luka Amputasi Bahkan sampai Sepanjang hidupnya Belum lagi harta Ya belum lagi Segala macam akan Apa namanya Risiko itu akan mengadangnya Dan manusia kan tobiatnya Enggak pengennya itu aman Tenang Enggak banyak gangguan kan gitu Kalau perang kan kebalikannya Maka enggak sesuai dengan tobiatnya manusia Terkadang kalian itu tidak suka Sesuatu Padahal itu Hakikatnya baik bagi kita Nah disitu masuk prinsip hidup disitu Ya Suka enggak suka itu Ukurannya itu kan tidak jelas Suka menurut si fulan Enggak suka menurut fulan yang lainnya Kan begitu Namanya Suka enggak suka itu Like and dislike itu kan ukurannya enggak ada Menurut kita yang sehat Makan Apa namanya Makan Sate itu Enak Menurutnya sakit gigi Dimana Yang enggak suka Itu contohnya Jadi like and dislike itu Enggak bisa dipakai untuk ukuran Makanya dari sinilah Kemudian Allah SWT Membuat Kan kita ini Yang namanya Kok idah kehidupan Itu apa Tidak selalu Yang Tidak kita sukai Itu mesti Buru bagi kita Bahkan seringnya Apa Yang tidak kita sukai itu Hakikatnya itu baik bagi kita Bagi anak-anak sekolah Anak kuliah Belajar itu disukai enggak Enggak suka Sampai menguntungnya meniren Ya Nyuruh belajar Lebih suka Main Tapi kalau nanti dia udah dewasa Seperti kita ini Ingat dulu waktu masih Mudahnya Nihakan waktu gak pakai belajar Pasti kita Menyesal Seperti itu Itu contohnya Tidak selalu yang Tidak kita suka itu Buru bagi kita Bahkan kebanyakan malah Kebalikannya Kita malah Oh ya ternyata itu bagus Waduh Udah terlambat Menyesal Sesal dulu pendapatan Sesal kemudian Enggak berguna Kan gitu Nah Wakat tuhhibhuna say'an Lima fihi minar roha Awil laddha Al ajilah Kadang-kadang juga Ya itu Kita itu menyukai sesuatu Karena di dalam Yang kita sukai itu Ada roha Ada Bersantai-santai Ya Apa Istilahnya Tidak mau Kena depan apa-apa Ya Santai Relax Ya Atau karena ada Kesenangan yang Ingin segera kita Perlehat Kita dapatkan Seneng gak lho Apa yang kita inginkan hari ini Langsung kita Peroleh Itu umumnya kita Ya begitu Wah Bahwa Syarulakum Bisa jadi Itu buruk Bagi kita Nah Baik buruk itu Yang paling tahu siapa Baik buruk Yang Kita Peroleh Atau kita Dapat Itu yang paling tahu Siapa Yang paling itu adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Wa ta'ala Ya'lan Allah ta'ala Yang mengetahui Apa itu yang Baik bagi kalian Yang tahu ya Allah Karena Allah yang Menciptakan kita Kita itu cuma Mengira Menduga-duganya Sepertinya Ini baik bagi saya Ya sepertinya Karena apa Karena Karena Kita Tidak tahu Persisnya bagaimana Tetapi Kalau Sang pencipta Allah subhanahu Pasti tahu Mana yang Terbaik bagi kita Sedangkan Kalian Tidak mengetahui Dari Tentang hal itu Karena Kalian itu Tidak tahu Mana yang Sesungguhnya Terbaik bagimu Maka Bersegeralah Untuk Berjiat Di jalan Allah subhanahu Wa ta'ala Nah itu Prinsip Ini penting Jadi Kalau kita Masih sering Di dalam Mengelola diri kita Atau rumah tangga kita Itu Seringnya Ngomongnya Suka Sama Enggak Suka Itu Bahaya Ini Bisa Kacau Nanti Patokan kita Dalam Melanggengkan Rumah tangga Jangan Suka Enggak Suka Tapi Bener Enggak Menurut Syariah Walaupun Kita Enggak Suka Kalau Itu Bener Kita Harus Mengakui Iya Saya Walaupun Enggak Suka Tapi Itu Saya Harus Lakukan Saya Perjuangkan Karena Apa Karena Syariat Mengendaki Demikian Kalau Sudah Suka Enggak Suka Itu Enggak Ada Galilnya Akhirnya Engkel-engkelan Akhirnya Egonya Yang Wujud Jadi Untuk Mendudukan Ego Kita Supaya Tidak Salah Itu Jangan Sering-sering Membicarakan Itu Hubungnya Dengan Suka Sama Enggak Suka Tetapi Yang Bener Itu Gimana Yang Baik Bagaimana Nah Gitu Kalau Pokoknya Saya Suka Begini Saya Enggak Mau Saya Sukanya Begini Ini Bahaya Walaupun Tidak Langsung Tidak Pasti Punya Potensi Untuk Membahayakan Karena Ukurannya Enggak Jelas Ukurannya Enggak Ada Lanjut Ayat Yang Kedua Ratus Tujuh Belas Ya Salunaka Anish Syahril Harami Kita Ninfih Mereka Pertanya Kepadamu Tentang Bulan Haram Bagaimana Kalau Perang Di Bulan Haram Itu Kul Katakan Muhammad Kita Lunfihi Berperang Di Bulan Haram Itu Kabirun Masalah Besar Maksudnya Dosa Besar Tetapi Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Dan Kufur Dengan Jalan Allah Itu Sendiri Dan Menghalangi Orang Untuk Masjid Haram Dan Mengusir Penduduknya Dari Negerinya Itu Sendiri Min Akbaru Itu Lebih Besar Lagi Dosanya Disisi Allah Disisi Allah Dan Fitnatu Akbaru Min Al-Qatri Dan Fitnatu Lebih Besar Daripada Pembunuhan Dan Mereka Tiada Henti-hentinya Mereka Merangi Kalian Hatta Hingga Mereka Bisa Mengeluarkan Kalian Antinikum Dari Agama Kalian In Nistatau Jika Mereka Mampu Dan Siapa Yang Merutat Di Antara Kalian Antinih Dari Agamanya Dan Dia Mati Dalam Kedan Dia Kufur Maka Mereka Itu Hapus Amal-Amal Mereka Dunia Dan Akhirat Mereka Di Dalamnya Kekal Abadi Selama-lamanya Bagaimana Penjelasannya Ayat 217 Orang-orang Musyrik Bertanya Kepadamu Ayuh Rasul Muhammad Anish Syahril Haram Tentang Bulan Haram Apakah Dibulihkan Berperang Di Bulan Haram Berperang Di Bulan Haram Itu Masalah Besar Kalau itu Dibulihkannya Tetapi Menumpahkan Darah Di Dalam Bulan Haram Itu Dan Kalian Menghalangi Manusia Yang Ingin Masuk Islam Dengan Menyiksa Dan Mengintimidasi Menakuti Menakuti Dan Penentangan Kalian Kepada Allah Dan Rasul Dan Juga Kepada Agamanya Dan Menghalangi Kau Muslimin Untuk Masuk Kedalam Masjid Haram Pergi Haji Maksudnya Dan Mengusir Nabi Dan Penduduknya Dan Sahabat Sahabat Muhajirin Dari Negeri Mekah Itu Mereka Adalah Penduduknya Mereka Adalah Wali Dari Penduduk Dari Negeri Itu Zalika Akbar Zamban Itu Adalah Sebesar Besarnya Dosa Wa A'zamu Curman Indallah Dan Sebesar Besarnya Kejahatan Di Sya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibandingkan Dengan Berperang Fishahril Haram Pada Bulan Haram Nah Disini Kita Ini Diajak Untuk Umat Islam Supaya Bisa Memikirkan Mengenai Tingkatan Tingkatan Dosa Ya Tingkatan Dosa Maksudnya Supaya Kita Ini Jangan Mau Dikibulin Dengan Orang Orang Yang Memanfaatkan Dali Daniel Tertentu Ya Yang Membuat Kita Ini Supaya Tidak Bisa Berbuat Apapun Ya Misalnya Begini Orang Orang Musingin Mekah Ini Ngerti Kalau Umat Islam Itu Punya Kenyakinan Yang Dipegang Teguh Dilarang Berperang Di bulan Haram Ini Contohnya Berarti Apa Mereka Tidak Boleh Berperang Nah Kalau Mereka Melanggar Saja Nah Melanggarnya Gimana Caranya Mengusir Ya Melarang Orang Untuk Masuk Sehingga Menggoda Kita Untuk Melawan Karena Digoda Terus Dijalari Misalnya Menghalangi Orang Masuk Islam Tidak Boleh Pergi Haji Kemudian Mengusir Nabi Dan Sahabat Sahabatnya Ini Kan Apa Namanya Tentu Saja Bagi Kau Muslim Membuat Marah Memelawan Ditunjukkan Dalain itu Anda Tidak Boleh Kan Di bulan Haram Tidak Boleh Itu Apa Namanya Berperang Nah Gitu Itu Namanya Apa Namanya Apa Jebak Atau Melekodo Namanya Melekodo Jadi Tahu Mati Sam Itu Tidak Boleh Berperang Di bulan Haram Mereka Kerjanya Di bulan Haram Begitu Maksudnya Nah Maka Yang Begini Allah Membilanya Apakah Apakah Diubah Status Di bulan Haram Tidak Tetap Itu Adalah Dilarang Tetapi Ada Yang Lebih Besar Lagi Dosanya Daripada Sebatas Melanggar Berperang Di bulan Haram Apa Itu Yang pertama Tadi Apa Pertama Tadi Adalah Soddun Ansabilillah Yaitu Menghalangi Manusia Dari Jalan Allah Wa Kufrun Bihi Dan Juga Kufur Dengannya Wal Masjidil Haram Masuknya Melarang Untuk Masuk Masjidil Haram Kemudian Mengusir Penduduknya Empat Empat Itu Dosanya Lebih Besar Daripada Dosanya Orang Yang Melanggar Berperang Di bulan Haram Itu Namanya Apa Maunya Mengerjain Kau Muslim Akhirnya Tidak Jadi Karena Ternyata Kalau Menghadapi Yang Seperti Itu Maka Bukan Lagi Bukan Lagi Itu Dilarang Kalian Harus Ya Harus Kemudian Apa Namanya Menentang Jangan Jangan Diam Hanya Karena Pakut Itu Di Bulan Haram Nah Setelah Itu Washirukul 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 Lazi Antum Fiyi Akbaru Wa Asyadu Mila Qatni Fishar Haram Nah Yang Lainnya Apa Disebutkan Apa Kalau Kalian Itu Orang Mushrik Itu Mempertanyakan Kenapa Ada Apa Mau Melakukan Sesuatu Yang Dilarang Dibilan Haram Itu Maka Ada Yang Lebih Besar Dusanya Dibilan Itu Yaitu Apa Wal Fitnatu Akbaru Minal Kotli Fitnah Disitu Maksudnya Adalah Syirik Wal Fitnatu Akbaru Minal Kotli Al Fitnah Disitu Maksudnya Adalah Bukan Fitnah Kita Orang Jawa Itu Kita Sering Menggunakan Ayat Ini Juga Jangan Sampai Di Rumah Kita Sering Fitnah Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Fitnah Lebih Kejam Daripada Pembunuhan Fitnah Disini Maksudnya Bukan Memfitnah Orang Memfitnah Itu Artinya Menuduh Orang Yang Tidak Yang Sebenarnya Tidak Melakukan Misalnya Kalau Menuduh Orang Melakukan Ini Barang Dia Tidak Melakukan Menuduh Orang Tidak Melakukan Itu Namanya Fitnah Itu Yang Kita Bahami Fitnah 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 Di Dalam Ayat Ini Maksudnya Bukan Fitnah Fitnah Disini Para Mufasir Memahami Maksudnya Adalah Syirik Perbuatan Syirik Itu Syiriku Mana Maksudnya Adapun Dosa Syirik Itu Lebih Bahannya Lebih Besar Dosa Daripada Yaitu Pembunuhan Di Bulan Haram Jadi Jangan Sampai Nuduh Nuduh Orang Membunuh Di Bulan Haram Itu Adalah Apa Namanya Melanggar Aturan Allah Padahal Mereka Ini Ketika Sedang Lebih Besar Lagi Dosanya Yaitu Berlaku Syirik Nah Gitu Jadi Kita Harus Mengerti Jangan Sampai Kita Mau Dikerjain Begitu Kita Mau Membela Diri Kita Mau Apa Namanya Misalnya Sekarang Lagi Rame Itu Apa Di Perancis Di Perancis Apa Namanya Membolehkan Menghina Nabi Muhammad S.A. Presidennya Gitu Jangan Sampai Kita Mau Dibula Bila Begini Kita Menentangnya Terus Dia Bila Loh Karena Islam Itu Nyuruh Bersabar Bener 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 Tetapi Rasul Juga Mengajari Kalau Agamanya Itu Dina Supaya Dibilang Begitu Jadi Jangan Sampai Dibentur Benturkan Antara Ayat Satu Dan Ayat Yang Lain Karena Semua Itu Punya Tujuan Punya Petunjuk Sendiri Sendiri Ya Maksudnya Ditempatkan Dalam Kondisi Bagaimana Maksudnya Kalau Kondisinya Kita Dihina Ya Kita Harus Membilang Gak Boleh Kita Sabar Jarno Menang Bisa Tergantung Kepada Kondisinya Kepada Konteksnya Jangan Sampai Kemudian Hal itu Membuat Kita Gak Bisa Ngapain Setiap Mau Maju Bergerak Didalini Setiap Mau Didalini Supaya Kita Macet Nah Itu Kita Jangan Mau Contohnya Ini Membunuh Di Bulan Haram Dosa Besar Ya Tidak Itu Tidak Salah Tetapi Kalian Itu Perbuatan Kesyirikan Lebih Besar Lagi Dusanya Ya Mau Pilih Yang Mana Gitu Misalnya Dan Mereka Orang Orang Kafir Itu Betul-betul Tidak Takut Dengan Kejahatan Mereka Itu Bahkan Mereka Terus Melakukan Kejahatan Kejahatan Kejahatannya Itu Mereka Tidak Henti-hentinya Memerangi Kalian Hatta Yerutu Kembali Islam Sampai Keluar Dari Islam Kembali Kembali Kekufuran Sekiranya Mereka Mampu Tahki Kodalika Untuk Mewujudkan Hal tersebut Mereka 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 Di antara Kalian Orang-orang Islam Dan Kemudian Merutat Dari Agamanya Fahimut Kemudian Setelah itu Dia mati Adalah Kufri Di dalam Kukufuran Fakod Dahaba Amaluhu Maka Hilanglah Amalnya Fit dunia Walakhirah dunia Dan Akhirat Rasul Mula Zimina Lina Rijahan Nama Maka Mereka Ini Lah Yang Kemudian Wajib Bagi mereka Itu Masuk Ke neraka Jahannam Tidak Keluar Dari Neraka Itu Selama Lamanya Nah Disini Kita Perlu Memahami Bagus Kalian Bahwa Diluar Kita Ini Ada Bukan Semuanya Ada Golongan Mereka Itu Yang Tiada Henti-hentinya Itu Berupaya Untuk Memurtadkan Kamus Baik Terang-terangan Maupun Semunyi-sembunyi Baik Murtad Itu Hanya Hanya Pikirannya Atau Keyakinannya Tetapi Statusnya Masih Beragama Islam Maupun Betul-betul Murtad Sudah Sepenuhnya Menyatakan Keluar dari Agama Islam Jadi Orang Murtad itu Ada dua Kemungkinannya Dua Pertama Karena Dia sendiri Mungkin Salah Baca Salah Dengar Salah Guru Salah Ustaznya Akhirnya Nyimbulkan Sendiri Akhirnya Pengluar Dari Agama Islam Ada Yang Karena Dikondisikan Dibujuk Dipengaruhi Bahkan Mungkin Dipaksa Baik Serah Halus Maun Secara Kasar Oleh Yang Tidak Beragama Islam Ini Contoh Yang Ayat 211 Contoh Untuk Menjelaskan Bahwa Ada Golungan Yang Bukan Kaum Muslim Yang Punya Agenda Seperti Maka Itulah Perlunya Kita Menguatkan Agenda Seperti Kajian Seperti Ini Tujuannya Untuk Menguatkan Supaya Apapun Yang Menjadi Cara-cara Mereka Agenda Mereka Untuk Memerkatkan Kaum Muslim Supaya Kemudian Tidak Bisa Tembus Kepada Kita Ya Makan Mental Makan Bisa Jadi Malah Mereka Yang Sia-sia Bahkan Mungkin Mereka Juga Akan Ada Yang Masuk Islam Seperti Yang Terjadi Di Belanda Yang Kita Ingat Mungkin Saya Lupa Namanya Itu Parlemen Belanda Anggota Peran Belanda Yang Keras Itu Kerjanya Masuk Islam Kerjanya Menghina Nabi Terus Kerjanya Menghina Islam Di Parlemen Di Mana Mana Setelah Itu Bahkan Dia Dama Anaknya Sekalian Dia Masuk Islam Apakah Nanti Perancis Juga Akan Begitu Kita Tidak Tahu Ini Sekarang Presidennya Yang Nampak Sekali Islam Sangat Benci Dengan Islam Kita Berharap Semoga Ada Secercah Hidayah Yang Membuat Perubahan Besar Di Perancis Karena Perancis Ini Saat Kekuasaan Andalusia Di Spanyol Dan Portugis Itu Tetangga Perancis Selatan Beririsan Dengan Spanyol Yang Dan Portugis Yang Lama Dikuasai Komusimin Sampai Sampai Tujuh Atau Delapan Abad Lamanya Sehingga Sebenarnya Punya Tindak Asing Bagi Perancis Tentang Islam Itu Kenapa Kemudian Sekarang Mengeras Seolah Hal Yang Baru Nah Ini Yang Ada Rahasia Allah Apa yang Tersembunyi Kita Tunggu Saja Bagaimana Perkembangannya Baik Ayat Yang Ke 218 Semuanya Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang Berhijar Dan Berciar Di Jalan Allah S.W.T Mereka Itulah Yang Mengharap Rahmat Allah S.W.T Dan Allah Maha Pengamun Lagi Maha Penyayang Penjelasannya Innal Lathina Saddaku Billah Warasulihi Sesungguhnya Orang-orang Yang Membenarkan Allah Dan Rasulnya Wa Amilu Bishar'ihi Dan Beramal Dengan Syariatnya Walladzina Taraku Diarahum Dan Mereka Yang Meninggalkan Kampung Halaman Mereka Wajahadu Fisabirillah Dan Mereka Berjuang Di Jalan Allah S.W.T Ula'ika Yatma'una Fi Fadlillah Wasawabihi Mereka Yatulah Yang Betul-betul Berharap Fadilah Dari Allah Dan Pahlanya Atau Ganjaran Dari Allah S.W.T Wallahu Ghafurun Lidhulubi Ibadihil Muminin Dan Allah Itu Pengampun Atas Dosa-dosa Hamba-hambanya Yang Beriman Rahimun Bihim Rahmatan Wasiatan Mengasih Mereka Dengan Rahmat Yang Begitu Ruasnya Nah Disini Ayat Yang 2 18 Ini Pada Akhirnya Allah S.W.T Memuji Kepada Mereka Yang Karena Tekanan Dari Meshriqin Mekah Waktu Yang Begitu Beratnya Yang Tadi Disampaikan Ta'udin Batahwif Yaitu Menyiksa Dan Mengintimidasi Menebar Ketakutan Ya Itu Yang Akhirnya Berujung Kepada Rasulullah S.W.T Dan Sahabat-sahabatnya Itu Hijrah Ke Madinah Maka Mereka Itulah Yang Dibujuk Allah Dalam Ayat Ini Ya Luar Biasa Mereka Itulah Yang Berhak Berhak Untuk Berharap Mendapatkan Rahmat Dari Allah S.W.T Baik Yang Terakhir 219 Mereka Bertanya Kepada Mu'amad Tentang Khomer Dan Judi Kul Katakan La Fihima Ismun Kabir Katakan La Bahwa Di Dalam Khomer Dan Judi Itu Dosa Yang Sangat Besar Wa Mana Fi Ulinnas Dan Beberapa Manfaat Bagi Manusia Tetapi Wa Ismuhuma Tetapi Dosa Keduanya Yaitu Khomer Dan Judi Itu Akbaru Min Naf Ihima Lebih Besar Daripada Kemanfaatan Dari Keduanya Wais Alunaka Dan Mereka Bertanya Kepadu Mada Yunfikun Apa Yang Sebaiknya Diinfakkan Kulil Affa Katakanlah Itu Kelebihannya Kelebihannya Dari kebutuhan Kita Kedalika Demikian Itulah Yubayunullah Allah Jelaskan Laku Bagi kalian Ayat Ayat Ayatnya La'allakum Agar Kalian Tatafakkarun Kalian Memikirkan Atau Merenungkannya Bagaimana Penjelasannya Orang-orang Muslim Bertanya Kepadamu Wahai Nabi An Hukmi Ta'atil Khomri Shurban Wabai'an Washiro'an Bagaimana Hukumnya Memanfaatkan Khomer Ya Arak Khomer Untuk Baik Untuk Diminum Maupun Dipakai Untuk Diperjual Belikan Wabai'an Khomru Kullu Muskhirin Khomru Akli Wagodou Adapun Definisi Atau Pengertian Khomer Itu Adalah Segala Yang Memabukkan Yang Menghilangkan Dan Menutupi Akal Sehatnya Masruban Kana Au Ma'kulan Baik Berupa Minuman Maupun Berupa Makanan Jadi Bukan Minuman Khomer Jangan Sama Juru Khomer Itu Bukan Cuma Benda Cair Termasuk Yang Tidak Cair Kalau Dia Itu Muskhir Memabukkan Dan Menghilangkan Akal Sehatnya Dileming Malah Ngomongnya Gak Jelas Kaya Orang Gak Waras Kemudian Akannya Gak Bisa Berfungsi Maka Baik Itu Minuman Maupun Makanan Namanya Khomer Dan Mereka Bertanya Kepadamu An Hukmil Komar Tentang Hukumnya Berjudi Judi Maksudnya Adalah Taruhan Itu Mengambil Harta Atau Uang Atau Memberikannya Dengan Cara Taruhan Nanti Siapa Yang Menang Waiya Amuh Gholabat Alati Fihak Aud Minat Tar Tar Faini Dua Pihak Atau Berapa Pihak Taruhan Siapa Yang Taruhannya Menang Maka Dia Mendapatkan Mengambil Uang Dari Yang Lainnya Nah Kalau Mereka Bertanya Tentang Keduanya Itu Kulah Katakan Benda Mereka Wai Muhammad Fi Zalika Ad Dororun Wama Fasidu Kasih Rotin Fit Dunya Wal Ukul Wal Awal Kata Kana Maha Bahwa Pada Keduanya Baik Itu Khomer Maupun Judi Itu Banyak Bahayanya Banyak Kerusakannya Merusak Agama Merusak Dunia Merusak Akal Merusak Harta Meskipun Wafihima Mana Fi Ulin Nas Meskipun Pada Khomer Dan Judi Itu Ada Beberapa Manfaat Bagi Manusia Apa Manfaatnya Min Jihad Kasbil Awal Yaitu Apa Nyari Duit Maksudnya Untuk Penghidupan Memang Bisa Tapi Dengan Memperdagangkan Jual Beli Sesuatu Yang Allah Haramkan Ya Emang Bisa Jadi Ini Yang Sering Berliru Orang Mendalili Mengenai Khomer Dan Judi Ya Banyak Negara Yang Tidak Percaya Dengan Dal Ayat 219 Alasannya Dikira Kita Tidak Tahu Alasannya Apa Mendatangkan Devisa Mendatangkan Pendapatan Asli Daerah Mendatangkan Apa Sumber-sumber Termasuk Sumber-sumber Pendapatan Ya Bahkan Sampai Triunan Misalnya Begitu Kan Apa Itu Tidak Masuk Di dalam Pembahasan Surah Al-Baqarah 219 Masuk Disebut Dengan Manafi Ada Manfaat Tetapi Allah S.W.T Menegaskan Ya Orang Boleh Tidak Percaya Menurut Allah S.W.T Antara Madorot Antara Bahayanya Dengan Manfaatnya Itu Lebih Besar Bahayanya Itu Masalah Jadi Tentang Hukum Haram Khomr Dan Judi Itu Bukan Karena Itu Tidak Ada Manfaatnya Sama Sekali Itu Salah Itu Kebodohan Kalau ada Orang Yang Punya Dalam Begitu Kenapa Diharamkan Ini Mendatangkan Dewisan Mendatangkan Keuntungan Mendatangkan Dolar Mendatangkan Rupiah Dikira Quran Tidak Bicara Begitu Bicara Itu Apa Semang Ada Manfaatnya Ada Benefitnya Ada Keuntungannya Itu Bukan Agama Kita Tidak Tau Misalnya Mengatakan Dari Mana Kita Tau Kalau Itu Menurutnya Lebih Besar Sedangkan Kita Mendapatkan Terlionan Rupiah Misalnya Gitu Nah Kalau Dia Mengatakan Bahwa Hasil Dari Jual Beli Memperdagangkan Khomer Dan Melegalkan Perjudian Itu Mendapatkan Duit Terlionan Rupiah Maka Tetap Sanya Sebesar Apapun Mendapatkan Ribuan Terlion Misalnya Dari Judi Dan Khomer Itu Tetap Itu Tidak Lebih Banyak Manfaatnya Daripada Meninggalkannya Dengan Katanya Apa Dengan Katanya Itu Tetap Berarti Apa Semakin Besar Benefit Atau Keuntungannya Didepatkan Berarti Semakin Besar Lagi Bahayanya Gitu Maksudnya Jangan Bahayanya Tetap Manfaatnya Semakin Besar Enggak Dia Itu Mudahnya Kayak Timbangan Ya Ibaratnya Apa Misalnya Jadi Kalau Sedikit Khomer Sama Judi Maka Bayanya Ngikuti Segini Nanti Kalau Ini Besar Ini Besar Lagi Bukan Jangan Dikira Ini Besar Ini Tentu Segini Bukan Begitu Jadi Judi Sama Khomer Itu Itungan Besarnya Madalutnya Itu Tetap Akan Lebih Besar Lagi Ini Lebih Besar Benefit Keuntungannya Maka Bayanya Lebih Besar Lagi Semakin Mengerikan Jangan Malah Bangga Gitu Maksudnya Jangan Malah Bangga Atau Mengubah Pikiran Oh Ternyata Manfaatnya Banyak Berarti Mudraknya Sedikit Enggak Gitu Rumus Rumus Adalah Wa Ismuhum Akbaru Min Naf Ih Rumusnya Itu Mau Berapapun Dosanya Masa Ismut Masanya Adalah Adror Wa Mafasid Jadi Bahaya Dan Kerusakannya Itu Tetap Lebih Besar Seberapapun Mau Bilang Apa Lagi Untungnya Ternyata Sejuta Trium Berarti Madrotnya Lebih besar Lagi Dibada Itu Jadi Jangan Sampai Kita Menyimpulkannya Nah Cuma Sayangnya Banyak Orang Yang Membayangkan Bahaya Itu Yang Nampak Dan Yang Kontan Itu Yang Membuat Kita Terguda Untuk Meragukan Ayat Ini Mana Buktinya Kalau Itu Yang Kerusakan Mana Keniatan Tidak Keniatan Mana Buktinya Dikira Yang Namanya Madrot Itu Selalu Dohir Dan Ajilah Dan Segera Maksudnya Saat ini Juga Dan Di mana Kita Nanti Mungkin Masa Depannya Hancur Bangsa Itu Akan Binasa Karena Lemah Semuanya Rusak Semuanya Mungkin Bukan Setahun Dua Tahun Mungkin Dampaknya Setelah Berjalan Misalnya 10 Tahun 20 Tahun 50 Tahun Bangsa Yang Yang Apa Namanya Tidak Punya Produktivitas Dan Sebagainya Hancur Nah Itu Misalnya Seperti itu Itu tugasnya Para ulama Untuk Menjelaskan Detilnya Adror Wa maafasid Itu Bahaya Dan Kerusakan Nah Nah It Satu Contohnya Disini Yaitu Terhalang Untuk Ingat Kepada Allah Artinya Apa Manusia Yang Berkelimang Dengan Khomer Dan Judi Itu Putus Hubungi Dengan Allah Bahaya Kalau Pribadi Rumah Tangga Bangsa Itu Sudah Lepas Semua Dengan Allah Subhanahu Wata Itu Bahaya Sekali Bahaya Mengancam Wa Anish Sholat Dan Menjadi Tidak Tidak Mau Sholat Itu Bahaya Begitu Kalau Tidak Mau Sholat Gimana Sholat Yang Agama Penentu Keselamatan Hidup Manusia Di Akhirat Adalah Sholat Ditinggalkan Berarti Apa Tidak Ada Keselamatan Lagi Atau Kalau Mau Dimentokan Lagi Sekiranya Misalnya Mereka Mendapatkan Manfaat Besar Dengan Khomer Dan Judi Itu Di Dunia Tetapi Apalah Artinya Keberhasilan Di Dunia Itu Kalau Membuat Celaka Di Akhirat Selama Lama Yang Tidak Bisa Kembali Lagi Ke Dunia Wah Yuki'anil Adawat Wal Bagdo Dan Yang Lebih Mengerikan Lagi Contohnya Adalah Kalau Khomer Dan Judi Itu Menurut Ayat Ini Itu Bisa Memunculkan Namanya Permusuhan Dan Kedenggian Nah Sekarang Itu Yang Bikin Pusing Presiden Kepolisian Ulama Agamawan Itu Apa Merebaknya Misalnya Kebencian Dan Permusuhan Tetapi Tidak Menentuh Kenapa Bisa Seperti Itu Yang Disalahkan Agamanya Yang Disalahkan Peman Agamanya Betulkah Yang Salah Peman Agamanya Atau Karena Dilegalkannya Yaitu Khomer Dan Judi Atau Gak Legal Tapi Dibiarkan Gak Sama Sama Saja Memang Gak Boleh Tetapi Kenyatanya Dibiarkan Sama Saja Saja Nanti Dampaknya Nah Gitu Mungkin Lebih Mengerikan Lagi Nah Gitu Dan Yang Berikutnya Adalah Yat lufanil mal Yaitu menghambur-hamburkan Menyanyiakan harta dengan Komer dan Judi itu Wa kanada tamhidani tahrimihima Dan adalah ini Merupakan pengantar untuk Pengharoman keduanya Dan mereka bertanya Kepadamu tentang kadar Yang mereka infakan dari harta Mereka untuk Yaitu berderma atau Bersodakoh, maka katakan Benda mereka Yaitu berimpaklah Sekadar Kelebihan dari yang Kebutuhan kalian Kalau angka misalnya dengan Kebutuhannya sebulan Satu juta, anda sejuta Seratus, maka yang diimpakkan Seratusnya, jangan sampai lebih daripada seratus Maksudnya, maksud dari Kulil afwa itu begitu Yaitu Demikianlah Semuanya itu dijelaskan Dengan sejelas-jelasnya Oleh Allah SWT Termasuk Menjelaskan syariat-syariatnya Supaya kalian Mau berpikir tentang Apa yang Bermanfaat bagi kalian Di dunia dan di Akhirat Demikian Terus sekalian Mohon maaf Ternyata waktunya Habis Tapi kalau ada yang mendesak Mau ditanyakan Silahkan Kalau ada yang mau ditanyakan Bagaimana dengan sistem Arisan yang ada di kita Gimana itu Arisan itu kan biasanya Yang dapet dulu pakai Jatuh Itu kira-kira Maksudnya Oh kalau itu enggak Jadi undian yang Tidak untuk taruhan Itu enggak apa-apa Seperti Rasulullah itu Untuk Mengundi giliran Giliran istrinya Itu diundi Itu enggak ada masalah Jadi itu alat Hanya untuk Menentukan Siapa yang duluan Karena Kalau enggak diundi Begitu Caranya bagaimana Berarti penunjukan Bisa juga Langsung Pokoknya Bulan ini Sampaian Bulan depan Itu juga Cara Mengundi juga Cara juga sama Kalau mengundi yang begitu Itu tidak termasuk Undian yang Tidak termasuk Undi Oh yang itu Ya itu Saya belum mendalami Tetapi Prinsipnya itu Kalau ada unsur Maisir Ada unsur judi Ya enggak boleh Intinya begitu Nah tentang Apakah itu ada Unsur itu Enggak Itu Pelaku yang paling tahu Atau Atau pakarnya Yang paling tahu Tetapi intinya Yang perlu kita Tegaskan Semua yang Ada unsur Maisirnya Ada unsur judinya Mengitu haram Kecuali yang tadi itu Yang mengundi Giliran Misalnya kan Kalau dulu Sud Sud Ya kalau Sud 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 Pokoknya kalau Sampai dia itu Ada unsur Judi Ya enggak boleh Ya jelas Intinya begitu saja Pokoknya ada unsur Taruhan Ada unsur Judinya Ya enggak Apapun Maksudnya Enggak dibatasi Jadi ini dia itu Bukan dibatasi Dengan nama Jenis Enggak dibatasi Apapun Apapun Seperti tadi misalnya Komer juga Enggak dibatasi Bukan merek Bukan nama Cair Apakah Pandan Semuanya Pokoknya Sebabnya itu muskir Yang melabukkan Dan menutup akal Ya sudah Enggak masuk Mungkin nanti diganti Namanya kan Siapa tahu Nanti diganti Namanya Dulu Topi miring Besky Terus sekarang Hilang semuanya Diganti nama Baru apa Wah ini Enggak apa-apa Soalnya Nama Sudah bukan Dulu lagi Enggak bisa begitu Yang dipentingan Kandungannya Menurangi Ya sama Bentuknya Gimana Disantanya Gimana Oh Ya Ya Kalau itu sih Bukan judi Jajalah Bukan judi Kalau Apa namanya Dia itu Tidak meniatkannya Maksudnya Begini Misalnya Dia beli Beli kopi Ya emang Biasanya beli kopi Nah Terus Habis itu Ternyata ada program Undian Itu beda Dengan begini Dia gak pernah Beli kopi Kopi itu Maksudnya Tahu Ada undianya Dia Beli itu Belinya Karena Undianya Kan beda Kalau Dia biasa Beli beras Tiba-tiba Beras itu Oleh perusahaannya Ada program Undian Memang Biasanya beli beras Beli beras Beda Beda dengan Biasanya makan jagung Terus Tiba-tiba Ada berita Kalau beras Beras ini Ada program Undian Berarti Dia yang dicari Apa Undiannya Kan gitu Itu yang gak Beli Ya itu Bukanya Termasuk Lihat dulu Bentuknya Jenisnya Bagaimana Voucher Ada lagi Sambun Sambun Kalau tidak ada Baik Ini Molo raka panjang Mohon maaf ya Baik kita Akhiri Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh